kita mau bikin kue disini kita sudah bikin bahan-bahannya sudah disiapkan ada mentega beku disini ada tepung 200 300 gram ya 300 gram tepungnya nanti saya mau campur pakai labu yang sudah dikukus ya labu kuning di tepung terigu protein sedang saya mau bikin kue kesukaan saya gampang bikinnya Oke disini saya sudah sediakan bahan-bahannya disini ada gula halus karena saya tidak suka manis dan disini sudah pakai susu ya pakai susu susu cair ya susu kental manis kurang lebih 4 sendok makan saya campurkan satu butir telur dan disini saya pakai susu kental manis jadi gulanya gula halus cuman pakai satu sendok teh satu sendok teh saja terus disini ada baking powder satu sendok teh garam secuprit nah vanilla saya cuman pakai vanilla bubuk tidak ada vanilla yang buah ya tidak ada vanilla biji saya pakai vanilla bubuk baking powder satu sendok teh gula satu sendok peti dan garam secuprit ya Oke nanti kita bikin sama-sama bahannya itu simpel nanti saya tutup dulu ini ya saya mau bikin kue nah ini kita singkirkan dulu karena ini sudah selesai supaya tidak mengganggu pengguna alat saya cuman seadanya saja pakai panci tidak punya open ya tidak punya open saya jadi ini terlebih dahulu saya ayah karena disini sudah ada labu nanti kita pakai labu yang sudah dikukus dan dihaluskan nah disini saya mau ayak tepungnya kita campurkan semua bahannya ke sini kita campur semua bahannya ke sini oke nah kita ayak saya suka ayak karena tak biar tidak ada yang bergirindir ya di ayak nah ini kita singkirkan karena ini sudah selesai nah ini kita singkirkan kita ayak sekarang kita habiskan ini nya kita ayak bikin fodernya semua sudah tercampur di dalamnya kita langsung aja ayak karena gulanya gula halus dan garamnya agak kasar jadi disini oke ya sebentar kita aduk pakai twist-twist kita aduk pakai ini ini kita taruh disini selamat menikmati oke cukup terus kita kasih mentega ya mentega beku ya kita kasih mentega beku kita sudah kurang lebih 110 gram 110 gram oke nah kita taruh masingannya terus kita campur pakai sindogarto oke kita lihat dulu ini kita aduk-aduk pakai sendok garpu biar menteganya meleleh dulu selamat menikmati